Hai 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 Fihakutubu Qayyimah Nah ini juga masih berbicara tentang Quran, bahwa di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lulus Apa ini maksud kitab-kitab yang lulus? Maksudnya hukum Hukum yang lulus Kitab itu terkadang maknanya adalah hukum Jadi di dalam Quran Terdapat hukum-hukum Yang lulus dan adil Ya Hukum yang terbaik Untuk semua miskin Untuk setiap zaman Bukan hanya di zaman itu Bukan hanya di zaman Rasulullah SAW Tidak seperti Ucapan orang-orang yang benar Hukuman Quran sudah tidak lelapan Di zaman sekarang yang serupa canggih Ya Ya Ini ucapan kotor bolehkah? Ya Al-Quran kata Allah Kutubu Qayyimah Di dalamnya terdapat hukum-hukum Yang lulus Dan yang terbaik Untuk seluruh umat manusia Di setiap zamannya Sampai hari kiamat Tapi ya ternyata Banyak orang yang justru meninggalkan hukuman Quran Hukum datangnya dari Allah SWT Mereka talak Justru mereka mencari hukum-hukum Buatan manusia Hukum-hukum yang mereka buat sendiri Ya Manapun akibatnya apa Ya kita dapati Ya Hukum-hukum yang dibuat Buat itu Selalu berubah-ubah Naik penguasa yang baru Diubah hukum ini Tidak berlaku hukum yang lain Sudah expired Ya Mereka saling berdebat Untuk menetapkan hukum yang baru seperti apa Hukum yang lama dihapus Kenapa Ya Kemudian Setelah diperbarui Hukum yang baru Diterapkan Tapi ternyata Tidak sesuai pada zaman berikutnya Sehingga harus diganti lagi Begitu terus Tidak ada hati-hantinya Ya Sementara hukum Allah Yang sudah sangat jelas Lurusnya Andirnya Dan hukum yang terbaik Justru Mereka tinggalkan Allahumma sdhara Allah subhanahu wa ta'ala wa firman Inil hukmu illa lillah Yaqus surhaqqa Wa hu khairun farsiliin Menetapkan hukum itu hanyalah Hak Allah 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 yang menerang kebenaran Dan dia memberi keputusan yang terbaik Khairun farsiliin Hukum Allah itu keputusan yang terbaik Kenapa yang repot-repot cari hukum buatan manusia Bikin hukum sendiri Pakai hukum yang sudah ada Ya Ya Apakah hukum jahidia yang terbaik Apakah hukum jahidia yang terbaik Ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah Ini termasuk kekufuran Nah Allah itu berfirman Minna hara qur'ana yahni Gila kan kihiri akuam Seseluruhnya Al-Quran ini memberi pertunjuk kepada jalan yang lebih lurus Lebih adil Lebih tinggi Lebih mulia Ya Allah sifatnya dengan akuam Lebih lurus daripada jalan Jalan yang lainnya Nah Gitu ya Itu makna ayat yang ketiga Fiha kutubu mu qayyimah Di dalam Al-Quran Itu berisikan hukum-hukum yang lurus Berisikan kebenaran Tidak ada kebengokan di dalamnya Lurus Seperti firman Allah ta'ala Walami aj'allahu iwaja qayyimah Ya Dia tidak mengadakan kebengokan di dalamnya Ya Ya Tapi sebagai bimbingan yang lurus Itu tafsir ayat yang ketiga Fiha kutubu mu qayyimah Seteman Terima kasih telah menonton